Tapi saya ingin membahas mengenai bagaimana nih strategi trading atau scalping dikala ISG cukup tinggi 7.100 dan market atau trading value-nya melalui penurunan. Kalau saya pribadi sih, kalau saya pribadi sih mas, jadi tetap menggunakan ya namanya kita itu kan trading ya. Trading itu konsepnya jual-beli dalam jangka waktu yang pendek. Dan dalam mindset saya, kalau kita itu mau trading terlebih ya namanya scalping, scalping itu kan jual-beli time frame-nya lebih pendek dari swing ya. Nah itu tetap harus kita menggunakan trading plan dan money management. Jangan sampai uang kita ngendap, jadi saya berpikir kayak seorang pedagang aja, duit saya harus muter. Nggak boleh ini, kayak ibaratnya mati gitu. Jadi saya gimana caranya tetap uang harus muter, ada pembatasan resiko, tapi juga ada pembatasan take profit-nya. Nah, menyikapi beberapa waktu ini market yang mungkin untuk trading ya agak sedikit susah. Saya jujur beberapa waktunya agak sedikit tidak maksimal, tidak masuk, tidak besar juga gitu. Jadi tetap saya mengurangin porsi dana, tetap kita harus atur trading plan dan money management. Jangan sampai kita juga trading saat ini market nggak bagus, kita melawan konyol juga gitu. Jadi tetap kita harus menyiapkan sebagian dana yang terukur, intinya gitu. Oke, jadi yang pertama tadi Mas Duti sampaikan, buat yang main gede, kurangi porsi ini. Tadi itu yang saya sempatkan ya. Rekuritasnya lagi tambahin, lagi takut nih ya, menyampaikan angka psikologis 7700, belum pada biasa retail, jadi waspada di angka psikologis tersebut. Dan yang kedua tadi Mas Duti menyampaikan pentingnya kedisiplinan. Kalau lagi scalping, ya cuan, ya bungkus hari itu juga. Tapi kalau lagi berbalik arah, jangan lupa atau jangan takut untuk namanya stop loss atau cut loss. Itu mutlak dilakukan asal trader, karena nggak mungkin dalam setiap trading plan kita atau trading kita selalu cuan. Itu yang paling penting yang perlu teman-teman perhatikan. Nah, kemudian Mas Petih, tadi kita udah bahas kaitannya mengenai strategi-strategi ini. Nah, kita melihat bahwa saat ini saham-saham teknologi mulai bergelora, apalagi menjelang goto yang akan IPO. Kira-kira pandangan Mas Petih, bagaimana asing untuk sektor teknologi, akankah ini kembali seksi menjelang goto yang akan IPO di bulan depan? Dan juga ada satu saham lainnya lagi, yaitu WIRKE, kaitannya mengenai Metaverse yang akan IPO. Silahkan. Kalau saya pribadi, memang ini hampir berbarengan ya. Kemarin kayaknya IPO-nya mau bareng tanggal 4, tapi kayaknya goto ditunda tanggal 7, kalau nggak sama. WIRKE tanggal 4. Kalau saya pikir, jujur, WIRKE menarik menurut saya. Karena juga harganya masih, valuasinya masih murah. Saya kira itu juga akan diramaikan juga nanti dengan ada warannya ya, 10 banding 3. Itu menurut saya menarik juga. Tapi kalau untuk goto sendiri itu kan sebelum IPO, kalau saya lihat prospektusnya, dia sudah lembar sahamnya itu akan terbanyak sebursa efek gitu. Jadi, wow, dia akan jadi IPO pertama yang lembar sahamnya terbanyak di bursa gitu kan. Tapi mungkin bisa jadi nih, banyak teman-teman yang mungkin, maaf, mungkin sedikit trauma atau apa dengan kayak pengalaman buka dan sebagainya. Namun saya pribadi ya tetap ikut-ikut aja, nanti mungkin menyisihkan sebagian dana ikut nyoba-nyoba juga gitu. Tapi kalau ditanya pandangan saya terhadap teknologi, memang kadang sektor teknologi itu tidak bisa langsung berhasil di saat itu. Kadang keberhasilan sebuah IPO itu kan kita nggak bisa lihat cuma sekedar hari pertama-keduanya. Tapi bagaimana jangka menengah panjangnya? Ya kayak Amazon dan sebagainya, dia berapa tahun baru bisa berkatakan berhasil gitu. Untuk jangka menengah panjang. Tapi mungkin bagi trader yang mungkin bermain dalam jangka pendek, ya mungkin silahkan. Kalau Anda mungkin sekedar in-out atau mungkin nanti belinya kalau udah di market nggak apa-apa. Tapi kalau orang yang punya pandangan jangka menengah panjang, uang ini mungkin juga sudah nganggur, money management-nya udah dibenerin, intinya uang simpenannya udah banyak, ini cukup untuk investasi jangka panjang, ya nggak apa-apa. Kita lihat kalau dibanding goto dibanding, mungkin maaf ya, bahkan bukan lapak atau apa gitu kan, saya lihat masih bagusan goto lah, apa ininya. User ininya juga masih banyak yang pakai goto gitu. Gitu, Mas. Ya, setuju banget, Mas Berti. Jadi istilahnya kita boleh banget ikut saham IPO, saham IPO yang dua ini lumayan heb banget, tapi sekali lagi yang pertama, author money management. Sisihkan cash, tapi jangan semuanya masuk ke sana. Itu yang pertama, dan yang kedua, tentu saja teman-teman jangan ngarep arah, terutama untuk saham-saham yang kapitalisinya besar ya, Mas Terti ya, karena kita melihat bahwa goto ini market-nya nanti nomor empat, setelah BCA, BRI telpon, jadi untuk arah, ya kita harus sedikit rasional ya, Mas Terti ya, jadi trader jangan ngarep. Kalau untuk trader, market-cardnya lebih kecil, jadi berat gitu. Ya, berat. Berat, kalau berarti saya berat. Kalau weird game, market-cardnya lebih kecil, mungkin untuk para trader, mungkin lebih cocok ya. Ya, begitu. Kalau goto tadi, Mas Terti menyampaikan, ini mungkin karena Amazon nih, karena awal mulanya doki, tapi dalam 14 tahun sampai 20 tahun, akhirnya tak. Itu yang boleh diperhatikan. Nah, Mas Terti. Hari ini kan kita spesial nih, dimana kita nggak cuma bahas strateginya Mas Terti di market saat ini, tapi kita ingin belajar juga kaitan mengenai turnaround story, turnaround life dari teman-teman padebukan BTS. Saya ingin tahu dulu, Mas Terti kan dulu kan tradingnya nggak rame-rame sendiri, tapi habis masuk ke video di YouTube, kemudian muen buku, ada grup namanya padebukan BTS yang akhirnya setia trading paham Mas Terti. Kira-kira apa yang inisiasi Mas Terti untuk mendirikan padebukan BTS nih? Kita penasaran. Simpelnya gini, Mas. Jadi waktu itu, ada sebuah cerita ya, ini mungkin agak sedikit panjang dikit. Jadi ceritanya itu adalah, Pak Untung itu kan mewancarai saya di Miraset, mewancarai saya di video yang di YouTube itu yang pertama kali itu, akhirnya Pak Untung minta nomor saya, Mas Bukti, boleh nggak saya belajar ke Jogja? Saya mikir, wah ini orang Korea, masa belajar sama saya? Siapa saya? Saya kan malu sendiri, maksud saya. Tapi ya sudah lah, nggak apa-apa kalau dia pengen belajar alhasil. Boleh. Waktu itu disusul Aldo. Karena Aldo itu saya sudah mengenal dia dari TikTok sebelum saya muncul ke publik. Akhirnya kita bertiga. Kita cuma iseng-iseng ya, mungkin sharing-sharing aja gitu. Eh ternyata di Aldo kan mungkin influencer ya, bermain sosmed, TikTok, IG gitu. Akhirnya mungkin menarik beberapa teman ikut gabung. Ada Boston, ada yoga dari Bali, ada teman lama saya, contoh. Jadi kehadiran saya di publik itu malah memunculkan teman-teman kuliah lama saya pada hubungin saya gitu kan. Jadi ya weh sih, kita buat rame-rame ngumpul-ngumpul gitu. Karena berpikir saya simpel, Mas. Waktu sebelum saya muncul ke publik, saya itu kan trading sendiri di rumah. Rasanya boring, sepi. Dan itu salah satu negatifnya. Kita jadi full-time trader kalau sendiri di rumah. Boring banget gitu. Bosen juga gitu. Mau ngajak teman, kalau nggak ada yang full-time trader ya susah juga gitu. Akhirnya yaudah, nggak apa-apa ini buat rame-rame. Nah, waktu itu juga masih rame-ramenya berita tentang COVID ya. Ada PPKM juga. Akhirnya kita sewa tempat kos-kosan yang ada di kuburan juga waktu itu. Kalau teman-teman tahu itu. Nah, itu di situ, kita trading di situ. Nah, dari situlah akhirnya muncul. Ya, kalau bisa kita yang lebih inilah, yang lebih ibaratnya yang lebih bagus lah tempatnya. Nah, akhirnya kita bertransformasi cari tempat yang lebih bagus lagi. Kebetulan di sini yang punya tempat ini juga trader juga ya. Mas Wisnu. Jadi, kita langsung buat semacam perkumpulan. Akhirnya kita cuma iseng-iseng aja. Kita buat kasih nama aja deh gitu. Kalau mungkin kelas apa atau apa gitu kan sudah umum gitu ya. Tempat kita kasih nama yang unik gitu kan. Kalau identik Jogja itu kan kayak Patipoan. Udah dah kasih nama Patipoan BTS gitu aja. Nah, dari situ lah Mas, kita sebenarnya saat ini memuadai cuma kayak forum kita untuk trading bareng di sini. Gitu. Oke, jadi Mas Tepi menekankan ya. Tadi kalau trading sendiri full-time trader itu bosen. Jadi, komunitas itu penting. Proximity temuan itu penting. Dan Mas Tepi dan tim Patipoan BTS ini memiliki visi-visi untuk cari cuan tiap harinya. Ngalai scalping trading. Nah, teman-teman juga kalau pengen punya komunitas trading juga bagus. Untuk saling review portfolio. Tentu saja yang saling membangun dan objektif. Plus, kalau teman-teman jangan lupa untuk bergabung juga ya Mas Bukti. Kita ada komunitas support cuan tupper. Kalau teman-teman yang ingin bergabung bisa join di e-form.suppositas.com Dan nextnya pada pohon BTS, kita support juga akan visit nih. Kita boleh ya Pak bikin video di sana. Supaya ini bisa inspirasi buat teman-teman di daerah lain. Untuk bikin perkumpulan yang positif. Untuk mencari cuan di KB Tempat. Nah, Mas Bukti. Ini kan kita melihat teman-temannya Mas Bukti. Ini kan banyak yang istilahnya belum lama juga di sana. Tapi akhirnya dengan Mas Bukti ini, mereka bisa belajar banyak barang bisa bilang cuan. Story apa sih yang bikin Mas Bukti ini terenyuh. Dan jadi makin semangat untuk menge-edukasi seperti saat ini. Saya melihat waktu ke Lombok, Mas Bukti itu happy banget ngajar teman-teman di Lombok memberikan edukasi. Dan pasti di daerah lain juga sama. Kira-kira spirit apa atau apa yang membuat Mas Bukti ini semakin semangat mengedukasi? Apakah ada hasil yang menarik dari teman-teman BTS atau bagaimana? Silahkan. Jadi gini Mas. Itu juga sudah saya tulis dalam buku saya ya. Di bagian pertama bahwa sebaik-baik orang itu adalah yang bisa memberi manfaat bagi orang lain. Dan ternyata saya menyimpulkan beberapa kebahagiaan yang saya rasakan sebenarnya ya. Kebahagiaan sebenarnya itu adalah ketika kita itu mengajarkan, membagi ilmu ke orang lain. Tapi ternyata orang itu bisa berubah hingga merubah nasibnya sendiri dan dia bisa mengajarkan lagi ke orang lain. Waktu itu malam-malam saya pernah di WA teman saya. Bukti, terima kasih ya. Kamu bisa menjadi sebagian puzzle dalam kehidupan saya. Tanpa kamu, aku nggak bisa seperti ini. Sekarang hidupku udah berubah, aku bisa jadi miliarder. Terima kasih banyak. Langsung saat itu kadang saya dipikir, kamu bikin aku cengeng loh, aku jadi nangis gitu kan. Makanya saya belajar kayak ternyata kebahagiaan sebenarnya adalah ketika kita itu bisa merubah nasib orang dan itu bisa bercerita ke kita rasanya benar-benar luar biasa banget. Itu makanya saya berkeinginan kalau bisa merubah hidup orang lain. Dengan saya apa? Membagikan pengalaman ilmu saya. Nanti masalah ilmu saya itu cocok enggak dipakai atau enggak, yaitu urusan mereka. Tapi ini loh pengalaman saya. Dan banyak teman-teman saya yang berubah, termasuk yang ada di BTS. Ada yang dulu datang ke sini cuma pakai uang, maaf, 300-an juta. Sekarang udah jadi 4 atau 5 M ke atas kayaknya. Jadi benar-benar luar biasanya di situ. Kita bisa senang melihat orang itu bisa merubah. Nasibnya itu luar biasa banget. Kebahagiaan yang sebenarnya menurut saya itu mas. Apalagi di dalam agama saya, maaf ya, agama saya muslim. Jadi itu kalau kita udah mati, meninggal itu ada kepercayaan bahwa nanti tidak akan bergeser sebuah mayat ketika dia sebelum menjawab 4 pertanyaan. Umurmu, hidupmu, ilmumu, dan saya yang satu agak lupa. Tapi intinya ilmu. Makanya ilmu itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Kamu punya ilmu, kamu amalkan enggak? Kamu bagi-bagikan enggak? Makanya dengan harapan seperti ini bisa memberi manfaat buat orang lain. Amin, Mas. Dan tentu saja ini inspirasinya udah sampai mana-mana Mas Bekti. Jadi teman-teman di Lombok juga langsung menyebut Mas Bekti. Ada Mas Irvan. Halo Mas Irvan kalau hadir dan istri. Kemudian banyak pencinta BTS juga dan juga cuantrupes di sana yang sangat apisit. Edukasi melakukan Mas Bekti. Sehingga ini juga menjadi semangat tambahan ya Mas Bekti. Buat Mas Bekti dan kita seorang sekolah sekolah untuk terus menggalakkan edukasi. Nah Mas Bekti, kalau pengen tahu nih Mas Bekti, metode trading yang digunakan oleh pasukan BTS ini seperti apa nih? Supaya teman-teman di sini juga belajar. Yang disepakati ini loh, Pak Kamilita Trading. Silahkan. Oke, simple Mas. Mungkin ini sekalian saya juga akan membagikan kisah ke teman-teman. Mungkin yang belum bisa main ke sini saya akan kasih tahu sebenarnya. Konsep dalam trading saya di sini, di BTS, saya jabarkan jadi dua pilihan dulu. Anda mau investing atau Anda mau trading? Karena kalau dua ini diperdebatkan sampai kiamat, nggak akan pernah ketemu gitu loh. Jadi ini udah ilmu yang berbeda. Kalau Anda mau investing, ya taruh danamu, uangnya harus dingin, laporan keuangan, analisa, dan sebagainya. Analisa top-down, fundamental, benar-benar kamu pertimbangkan. Taruh uang di situ untuk jangka menengah yang sangat panjang. Itu untuk investing. Karena perlunya investing adalah dulu pengalaman saya 2008, beli BCA itu cuma Rp3.000. Sekarang kalau nggak di stock split mungkin udah Rp40.000. Jadi itu untuk investing. Saya tanamkan juga nilai-nilai investing ke teman-teman. Nah, yang lebih fokusnya memang keseharian saya tiap hari adalah trading. Trading itu dibagi jadi beberapa. Ada scalping, day trading, swing. Nah, yang bedain apa? Yang bedain adalah time frame-nya, waktunya. Kalau kita itu beli pagi, jual sore, sore jual pagi, itu day trade. Katakan begitu. Tetapi kalau kita itu mau scalping, lebih pendek. Kalau mau swing, ya agak panjang. Metodenya berbeda, strateginya berbeda-beda. Jadi di sini saya ngomongnya jelasinya keseluruhan. Tidak sepotong-potong. Karena kalau sepotong-potong akan fatal. Jadi kalau kita itu scalping, keseharian kita kan saya ajarkan scalping. Jadi aku bilang, termasuk ini saya juga gunakan nih, pakai sukor ya. Saya bisa ngamatin mereka. Porto anak-anak itu saya amatin. Jadi ketika mereka itu tak didik, ibaratnya tak didik gitu. Jadi bener-bener kamu harus disiplin. Ingat, ini scalping. Duit kamu itu limited. Konsep scalping, kamu bukan orang yang unlimited uangnya. Kamu punya uang yang limited. Jadi mau nggak mau, duitmu harus muter. Mau nggak muter, harus muter. Nggak bisa, duitmu itu mati. Kalau mati, terus kamu diem, kamu nggak bisa berkembang. Aku bilang gitu. Tapi dengan adanya kamu batasin yang namanya resiko, kamu tukarkan saham lain yang bisa berpotensi, itu akan menghasilkan cuan dan akan terganti. Saya sering cerita, Mas Bernad, tahun lalu deh. Bumi Resources, itu saya beli harga 140 pera. Itu pengalaman saya. Nah, akhirnya turun-turun sampai sekarang tinggal 56 pera. Bayangin kalau saya nggak cut waktu itu. Ya sekarang cuma duitnya nganggur satu tahun lebih, nggak bisa kemana-mana, nggak berkembang, dan lain sebagainya. Tetapi dengan waktu itu saya cut, saya tukarkan saat ini udah terganti dan lebih. Itu konsep yang saya tanamkan ke anak-anak. Kemudian yang kedua, kalau ada pertanyaan, Mas Bekti, saya beli saham. Akhirnya niatnya trading. Saham yang dibeli volatilitas tinggi. Akhirnya turun-turun, akhirnya didiamkan. Setelah didiamkan, eh beberapa hari balik. Berarti kalau kayak gitu aman ya, Mas Bekti? Menurut saya nggak. Kenapa? Karena itu mungkin sebuah kebetulan, ataupun luck saya menyebutnya. Ya kalau kamu melakukannya mungkin di saham itu, ya seperti itu. Tapi kalau kamu mau trading dalam jangka waktu yang panjang, kalau kamu nggak disiplin, pasti mungkin nanti di bulan keberapa atau di tahun keberapa kamu akan terjebak dan itu nggak akan pernah balik lagi. Gitu. Teman saya masih punya NV harga Rp1.700.000. Sampai sekarang bisa keluar. Satu grup tuh, saya juga pernah. Sampai gitu. Ya, Tram harga Rp2.000 perak ya. Dulu ingat loh, Tram itu 2013, alumni LQ45. Ya kan? Sekarang udah Rp50.000, suspensi lagi gitu kan? Jadi makanya, itulah kalau Anda mau trading, ya Anda juga harus punya RAM-nya. Ibarat Anda mau balap kok nggak pakai RAM. Ya bahaya. Tapi kalau memang konsep Anda investasi jangka panjang, ya udah nggak perlu di cut loss-cut loss karena memang strateginya berbeda. Tapi kalau Anda trading, wajib bagi saya. Kalau nggak, saran saya mendingan jangan trading deh. Karena apa? Beresiko tinggi. Jadi yang pertama, tentukan dulu ya, Mas, yang mau investasi al trading, bedain apanya kalau mau dua-duanya. Ya investasi harisnya guna inventarnya bagus, yang kedepan proyeksinya bagus, perusahaan tersebut lakuan-poanya, perusahaannya solid. Kalau yang trading, harus benar berdisipin. Scalping, caranya Mas Bekti itu harus disipin, hari itu jual-beli, jual-beli, jangan sampai nyimpen barang yang memang kayaknya udah balik arah. Kedisipinan adalah kunci. Itu yang udah Mas Bekti juga didik ke teman-teman sekalian ya. Dan Mas Bekti, aku lihat, kemarin, satu hari, cuanya 14 persen. Aku udah menjadi saksi nyata, kalau Mas Bekti ini benar-benar, the real mentor, yang woke the top. Hari ini juga luar biasa, jadi, kita pengen tahu dari teman-teman BTS gimana tentang Mas Bekti, dan trading plan apa yang sebelumnya mereka terapkan, dan sekarang mereka terapkan, nah berlama-lama lagi kita akan panggil satu persatu di tempat ini ya. Jadi kita bisa langsung belajar bareng Pak Depokan BTS lainnya. Dan sekalian buat teman-teman, jangan lupa untuk yang belum buka rekening Sukor, jangan lupa buka di link bio ini, dan untuk kaitannya mengenai kenaikan PPN dari 10 ke 11 persen, kita dari Sukor, yang saat ini absorb, jadi nggak ada kenaikan feel, jadi buat teman-teman, jangan khawatir, tinggal masih sama, dan New Spot akan ada nanti per tanggal 17 Mei. Nah, hari ini, saya kasih khusus nih, buat teman-teman yang story event hari ini bareng Mas Bekti dan Pak Depokan BTS, story take ke Sukor Sekuritas, yang punya spot, nanti berkesempatan buat 10 orang terpilih, kita langsung bukain user ID-nya untuk spot yang baru. Jadi, teman-teman, jangan lupa story event hari ini, take ke Sukor, komen, tolong minta user ID yang baru, nanti kita akan kasih. Oke, dan Mas Yoga, tolong untuk request, oke dah request, saya panggilkan kepada Mas Yoga. Nah, halo Mas Yoga. Halo, halo. Tunggu dulu, suaraku aman? Aman. Halo, halo, aman. Keras. Ini lagi di Pak Depokan, atau udah balik rumah ini Mas Yoga? Wah, halo, kalau saya kebetulan, kemarin itu ada upacara di Bali, jadi pulang dulu sebentar. Oh, ya, 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 ya. Jadi, Mas Yoga ini merupakan orang Bali yang benar-benar hadir ke Kabupaten Bantel di Pak Depokan BTS untuk belajar dan trading bareng tiap harinya untuk mendapatkan rejeki dari Pak Depokan BTS. Mungkin, Mas juga penasaran nih, apa sih yang membuat Mas Yoga ini awal mulai tertarik untuk berkabung dengan Mas Petri dan Pak Depokan BTS? Silahkan. Oke, oke, jadi sebelumnya malam dulu, Kok Bernat, terima kasih udah ngundang, Mas Bekti, malam Mas, dan teman-teman semua yang nonton. Oke, jadi kenapa bisa apa namanya tertarik untuk belajar bareng dan kebetulan dapetlah jalannya sama Mas Bekti. Nah, jadi waktu itu, itu Mas Bekti kan terkenalnya pertama ketika Mirai atau ya, sekuritas sebelah itu nge-upload di Youtube. Wah, itu saya heran tuh. Wah, kok ada orang bisa trading, terus ini kayak saya kirakan, ah ini bohongan saya tonton videonya, loh, ini kok kayak bukan orang yang saya kenal di saham, ini siapa nih orang nih? Terus dari Jogja, saya cari IG. Saya cari IG-nya waktu itu, IG-nya Mas Bekti itu kayak akun yang khusus bapak-bapak nge-share anaknya doang, gitu loh. Ini siapa? Ini siapa anjir, gitu loh. Ini serius nih transaksi sahamnya gede banget nih, 2 triliun. Jadi kan, ini siapa sih ini orang? Terus, yaudah, karena saya juga punya akun, apa namanya, akun komunitas saham, jadi buat teman-teman, saya juga udah punya akun komunitas saham, nah, jadi saya nge-follow up Mas Bekti untuk, apa namanya, wawancara. Karena tertarik kan sama strateginya, nah, nguliklah strateginya Mas Bekti. Nah, ternyata beliau bener-bener jual-belinya itu hari itu, bener-bener hari itu. Wah, nggak kebayang kan? Disiplin ya? yang bukan disiplinnya, tapi nggak kebayang, emang cuannya kayak gimana itu? Emang nggak rugi kan gitu kan? Kita kan taunya, paling mentok, paling cepat jualan itu, beli sore, jual pagi. Semua tahu, beli sore, jual pagi, yang lamanya nge-swing, sisanya invest. Ini apa? Ini kok bisa cepat gitu? Terus, apa namanya, wawancara-wawancara, terus waktu ke Bali, dapat kesempatan ketemu, meet up di Bali, ngeliat trading bareng. Nah, disini nih lucunya nih, waktu itu mau trading bareng kan? Terus Mas Bekti bilang, Mas Yuga yuk kita trading bareng, ayo. Terus Mas Bekti bilang, Mas aku, aku mau masuk ini, aku baru ngetik sahamnya. Mas Bekti masuk harga berapa? Aku udah exit. Wah, mas nggak rugi, mas nggak rugi mas, nggak rugi, diliatin cuannya. Gimana caranya nak gituin? Jadi aku satu hari itu, full ngeliatin aja, dan, wah, ini, udah dah, ini pertama kali aku ngeliat, dan beneran, apa yang ada di Youtube, ada apa yang di share-share itu, wah, ini beneran dilakuin nih, ini bukan skam boong-boong nih. Wah, aku tontonin, terus singkat cerita bareng-bareng, nah, waktu itu, waktu udah ke Jogja, mintalah, ditawarin, mau bareng, ada teman-teman, itu udah ada Aldo, Boston, Pak Untung, Mas Yusron, udah rame lah di sana. Wah, boleh mas? Ya udah lah, jadi singkat cerita, langsung ikut ke Jogja waktu itu. Jadi kayaknya aku yang, aku terakhir, tapi ada komandan sih, jadi aku terakhir, habis itu ada komandan. Jadi aku agak-agak, adik-adik lah, di sana semua kakak-kakak. Adik perguruan ya istilahnya gitu. Iya, adik perguruan. Kayak istilahnya, siapa tuh, Sun Gokong, mas Yuga ini aku penasaran, sebelum kenal Mas Perti, metode tradingnya seperti apa, dan setelah kenal Mas Perti, perubahan apa yang Mas alami, dan pembelajaran apa yang ingin disampaikan ke teman-teman cua perubahan. Oke, nah sebelumnya itu kan saya rasa juga, bukan cuma saya aja, tapi semua pasti, start dari awal adalah belajar value investing. Itu gak usah muluk-muluk, pasti itu. Orang-orang angkatan sebelum COVID, pasti belajarnya itu. Dan jargon paling khasnya itu, belilah saham yang produknya kamu pakai setiap hari, yang kamu lihat perusahaannya setiap hari. Jadi, aku menerapkan itu, karena, apa namanya, IHSG juga masih di area yang, yaudah bisa dibilang aman, gak ada crash segala macem, orang-orang masih kebanyakan invest dan swing, jadi aku main di sana. Habis itu untuk tradingnya, ya nge-swing, karena kan kita belajar teknikal juga, support, resistance, terus Fibonacci, dan semua indikator lainnya itu, saya pelajarin juga. Jadi, punya untuk invest dan untuk, jual beli tercepatnya itu swing, dan day trade, beli sore jual pagi. Gak ada istilah scalping-scalping itu. dan sekarang gimana perubahannya? Oke. Nah, karena kan kebetulan juga, ya karena masih muda kan, wah ini asik nih, kayak, bisa jual beli cepat, terus kita mempelajari, benar-benar polanya, gimana orang psikologisnya, kalau ngebentuk harga itu kayak gimana, yaudah, jadi saya dari Mas Bekti, saya ngedengerin apa yang dibilang, apa yang dikasih tahu, terus gimana dia nge-mentorin kita-kita, jadi sharing pengalaman dan lain-lain, dan ngeliat langsung di market, yaudah, jadi sekarang, aku tetap juga ada kayak ngebagi gitu, kayak yang Mas Bekti sampaikan tadi, ada juga emitter yang memang khusus aku jaga, itu di RDN lain, ada yang memang khusus buat istilahnya, kita itu nyari uang untuk hidup lah, untuk jajan, itu di scalping, jadi, jadi strategiku sekarang, nambah lagi scalping lagi satu gitu loh. Karena jujur juga, aku memang ada emitter yang aku, tahan lama banget, emitter dari tahun lalu, aku tahan lama banget, karena kebetulan sekarang manggung gitu loh. Nah, aku ada emitter yang aku tahan, ada juga yang aku, yaudah, itu udah punya dari harga 10 ribu dulu itu, waktu sebelum kenal Mas Bekti, masih nge-invest, nah, jadi kayak gitu, jadi sekarang scalping sama, ada RDN yang memang untuk di hold lama, jadi kan, di market itu intinya kita sebenarnya ricuan ya, gimana pun strategi kita, kalau memang cocok scalping, ya aku scalping hari itu, kalau memang ada yang untuk ditahan, aku tahan, tapi aku bedain, karena kan psikologis setiap, kalau aku ya, psikologis setiap sekuritas yang kita pakai itu, punya, cara, nyari cuannya, kalau yang akun ini, untuk nyari cuan, scalping akun ini, untuk nyari cuan, untuk di hold, nah, kayak gitu, biar nggak ke aduk-aduk gitu loh, kalau aku sih gitu sih caranya. wow, bagus banget, jadi istilahnya, tadi Mas Bekti, bener-bener waktu tertok nih, murid-muridnya, kalau punya akun invest, yang untuk jangka menengah, panjang, untuk swing itu harus terpisah, yang scalping, yang untuk day trading itu, bener-bener harus terpisah, karena psikologisnya beda, dan strategia beda, dan saham kenangannya apa nih? Yogat, yang barang Mas Bekti, yang bisa cuan kotos-kotos nih, jadi bisa sampaikan, Mas Bekti juga bisa review nih. kalau saham kenangan sih, yang di Bali ada, itu yang emang pertama kali, ngelihat depan mata itu, kayaknya waktu itu, pertama kali bareng Mas Bekti itu, waktu diajarin apa ya, trading, saya lupa pokoknya itu waran, kalau nggak salah, jadi saya ngelihat secara langsung, gimana pembentukan harga itu, wah, ini ya orang-orang yang aku sebut bandar, jadi aku, ini ya orang yang aku sebut bandar, terus ini ya, saham yang sering aku kasih tahu edukasi, untuk hindari saham gorengan, wah, sekarang aku main di gorengan nih, jadi, wah, dulu, dulu ngedukasi itu, hindari saham gorengan, cari saham blue chip, wah, sekarang aku menghindari blue chip, cari gorengan. Tapi kembali lagi, sesuaikan profil risiko ya teman-teman, ya bener, pertama tadi waran risiko tinggi, untuk scalping aja nih teman-teman, kalau waran seperti, Mas Bekti dan Mas Bekti, Mas Bekti gimana nih, melihat perubahan yoga, bangga atau gimana nih, biar teman-teman juga bergabung dengan komunitas kita nih, coba-gabungan sejalan-jalan kita, adain jalan-jalan barang Mas Bekti lagi di kota-kota lain, silahkan. Pastinya bangga lah Mas, artinya kan dulu yoga seperti itu kan, artinya juga makin ke sini, makin ke sini kan ada perubahan-perubahan juga, kebetulan kita juga, di Jogja itu udah nanggap kayak family gitu, jadi kita saling bantu-membantu juga, saya kadang-kadang ada apa juga dibantu, termasuk juga kalau mungkin Mas juga ada apa, kita juga bantu, jadi kita saling melengkapi intinya gitu, tapi pokoknya intinya simpel yang ingin saya sampaikan adalah, saya cuma berpesan bahwa, apapun itu strategi kamu, yang paling penting tujuannya satu cuan, karena strategi orang pasti berbeda-beda, mungkin strategi saya ini belum tentu cocok, diterapkan ke orang lain, tapi tujuan dari semua ini adalah mencari cuan, ibarat orang berdagang sayur, berdagang buah, berdagang daging kan, otomatis tujuannya sama, yang penting profit, dapetin profit, tapi strateginya berbeda, sayur ya disimpan di kulkas yang dingin, kalau daging ya di freezer, jangan dibalik, sayur disimpan di freezer rusak gitu kan, jadi intinya mau strategi Anda apapun itu, yang paling penting tujuannya cuan, gitu aja sih, dan Mas juga salah satu orang yang menurut saya, bisa berkembang gitu. Amin, mudah-mudahan berkembang terus ya Yoga, dan tadi pesannya adalah disiplin, disiplin juga penting, jangan ngarep, kalau emang saatnya stop loss, cut loss, ya cut loss lah, itu juga penting. Bener ya Mas Bukti? Bener. Ya, ya, oke. Dan selanjutnya terima kasih Yoga, dan next ya Komandan Saham, jangan lupa request, thank you Yoga ya. Ya, thank you semua, thank you Mas Bukti, thank you Pak Bernard. Yeay, dan selanjutnya, thank you Yoga. Murid kedua dari Mas Bukti, yang akan ada malam hari ini, yaitu Komandan Saham, yang dia juga saat ini merupakan edukator atau investor saham, sering ngajar di acara IDX juga. Mungkin Komandan Saham bisa request untuk menjadi speaker nih, silakan Komandan Saham, saya belum lihat namanya, request to join. dan buat Mas Bukti nih, kira-kira pembelajaran dari ngajarin anak-anak BTS itu gimana sih? Pembelajaran yang harusnya bisa dipelajari oleh teman-teman di sini, yang tadinya gimana, jadi gimana? Silakan. Ya, pokoknya intinya kalau saya pribadi ya, keras Mas, ibaratnya itu kalau orang ya, katakan orang mau masuk Polri, TNI, dan apa, itu kan didiannya keras, nggak mungkin lembek kan? Kalau lembek nggak akan jadi, gitu. Jadi kalau saya di sini, saya tanamkan ke mereka, ya kamu harus disiplin. Bener-bener tak didi keras. Mungkin saya kalau di publik kayak gini kan, senyum-senyum, santai gini, tapi kalau didi, ya saya pokoknya disiplin. Kalau kamu nggak disiplin, maaf, sorry-nya, wish out, gitu lah. Iya, jadi bener-bener, karena apa? Kalau nggak disiplin, itu akan menyebabkan jadi penyakit. Nanti penyakit dalam artian, itu nanti akan terbiasa-terbiasa, jadi akan jadi pola alhasil apa yang terjadi. Dia nggak ada rencana, ibarat orang masuk, itu mau jualan dagang, itu nggak aja trading plan, gitu. Ingat ya, teman-teman ya, tadi Mas Putih udah nyampe ini. Kalau mau ikut Mas Putih, harus disiplin. Jangan ngarep, kalau yang ada balai arah, udah nggak sesuai asumsi, nggak sesuai rencana, cut. Kalau nggak, yaudah, bye-bye. Berarti nggak bisa masuk ke timnya Mas Putih. Ini yang begitu ya, teman-teman, yang menjadi scalper itu kelas disiplin. Butuh waktu dan perjuangan. Nah, selanjutnya kita udah kehadiran nih. Tadi belum muncul namanya, sekarang udah tadi muncul, yaitu Komandan Saham. Halo, Komandan Saham. Nama hasilnya siapa nih? Mungkin dikenalin ke teman-teman semua nih, banyak yang belum tahu. Halo, Pak Bernard, Mas Putih, dan teman-teman semuanya. Jadi, nama saya itu Heri Marbun. Biasanya dipanggil Marbun. Marbun, oke. Marbun. Jadi, Marbun gimana nih? Pertama, ceritanya, bisa gabung sama Pak Depokan BTS-nya, Mas Putih. Silahkan. Jadi, awalnya memang belum sempat kenal sih sama Mas Bekti Sutik. Nah, itu kenalnya itu pas waktu juara itu ya, juara kompetisi Mira Aset. Nah, jadi awal-awalnya itu memang ya kepo. Ini siapa sih nama Bekti Sutik ini? Lihat Instagram, lihat Facebook. Nah, awalnya itu lihat-lihat Facebook sih. Zaman-zaman jadulnya, sejak kuliah, gimana, Nah, jadi akhirnya sebenarnya sempat sekali-sekali ke BTS Belajar bareng Mas Yusron. Sekali-sekali aja. Nah, jadi bisa join dari apa ke Pak Depokan BTS itu, kan kemarin itu ngajak teman-teman apa, orang BTS itu menfursal. Nah, setelah siap menfursal, itu Aldo mengantuin saya, ngomong, Her, Sampai mau nggak ini, gantikan aku sementara satu minggu di BTS, karena aku satu minggu ini mau pergi ke Jakarta sebentar, ya weh. Terus Mas Bekti juga datangin, nanti kita gini-gini-gini, nah, ya weh, langsung tanpa hitung lama-lama, kakak kawai, ya weh, ya weh. Akhirnya datang sama tim BTS. Akhirnya bersyukur juga ya, berkesempatan belajar sama Mas Bekti ini, berkah tersendiri nih Mas Bekti. buat banyak Mas Bekti. Nah, kira-kira dari Mas Marepun sendiri nih, perubahan apa yang dialami dari sisi style trading, result-nya ketika sebelum bergabung dengan Mas Bekti, hingga akhirnya sekarang bergabung dengan Mas Bekti. Silahkan. Ya, mungkin sih sebelum bergabung dengan Mas Bekti ya, memang kurang terlalu disiplin ya, maksudnya kurang terlalu disiplin TP, kurang terlalu disiplin Carlos, terus strategi tradingnya kadang berubah-berubah, ataupun strategi tradingnya juga nggak menetap gitu. Dan sejak kita bergabung ke BTS, bulan 8, kalau nggak salah. Nah, jadi saya bisa belajar dari beliau bahwa disiplin TP, disiplin sama trade pen kita, disiplin Carlos, itu merupakan sesuatu hal yang bisa saya dapatkan dari BTS. Karena disiplin itu merupakan cara kita supaya bisa survive di market. apakah itu disiplin TP, apakah itu disiplin Carlos. Karena kan memang kita, karena kan di awalnya kita sebagai trader, apalagi jangka pendek ya, selter, seperti itu sih Mas. Yes, ya aku dapatin selain disiplin tadi ini, objektif. Jadi metodenya nggak beda-beda. Kadang-kadang kita nggak TP, kadang-kadang nggak Carlos, nah ini nih yang susah nih. Disiplin, konsisten, dan objektif. Kadang-kadang kita suka subjektif ya, sebagai trader, scalper. Ah, katanya masih ada story ini, yaudahlah, buho dulu, ngarep naik. Eh, tapi kadang-kadang harapan ini yang bikin kita rugi banyak. Setuju nggak Mas? Setuju banget Mas. Makanya kan kadang trader itu, kalau bisa, kita harus bermain skill, dan jangan bermain namanya hope. Kalau udah bermain hope harapan itu, katakan misalnya saya beli harga sekian, ah siapa tahu nanti, ah siapa tahu. Nah inilah, dia nggak bisa objektif, dia melihatnya dari portonya dia sendiri. Nah ini bahaya. Makanya kita juga harus melihat secara objektif, kalau memang tidak sesuai harapan, tidak direspon market, ya kita tahu, kita harus apa, kita harus membatasi kerugian. Tapi jangan lupa juga, kalau kita up, kalau kita itu scalping, jangka pendek, ya tepe, kita juga harus jual. Nanti kalau habis dijual naik lagi, gimana ya nggak apa-apa, gitu. Anggap aja rezeki kita. Karena kalau kita nggak mau disiplin, suatu ketika pasti kita akan kejebak karena ketidakdisiplinan kita. gitu. Itu saja Mas Bekti. Jadi ilmunya udah disiplin, konsisten, objektif, jangan pakai hope. Dan saya sendiri melihat tradingnya Mas Bekti itu benar-benar udah kayak nggak pakai perasaan, tradingnya itu udah benar-benar murni logika dan objektif. Saya lihat gila nih orang. Berani ya bagaimana? Gila. Ada orang sebenarnya. Ini member yang luar biasa ya, Mas Marbun ya. Nah, kalau saham kenangan Mas Marbun bareng Mas Bekti ini apa nih? Ada MRT. Gimana-gimana ada MRT? Ya kita mungut dari bawah Mas waktu itu Mas Nihol juga pada Cuan juga. Banyak juga disitu. Selamat ya teman-teman semua ya. Karena kelihatan ya bahwa ada akumulasi besar disitu jadi nggak dilepas-lepas ya mesti Tuhan tim BTS pada Cuan dan nanti nih kita jangan lupa teman-teman kita bakal nanya Mas Bekti kira-kira sama apa yang menarik nanti di ujungnya. Habis kita ngobrol sama anggota Pak Dipokan BTS lainnya. Sekali lagi thank you Marbun dan selanjutnya kita akan ke pasukan terakhir dari Pak Dipokan BTS yaitu si Boston. Aku pernah ketemu Boston juga di Jogja. Waktu itu kita akan langsung pahilkan Boston untuk belum muncul nih Boston. Boston tolong request ya. Dan buat teman-teman sekalian jangan lupa hari ini kita bisa buka rekening di e-form.sukosens.com dan yang nge-story event hari ini bahwa Mas Bekti teman-teman BTS nanti bilang aja aku mau akses user ID-nya khusus yang hari ini nge-story saya kasih akses ke spot by Sukosens yang baru sebelum di launching tanggal 17 Mei. Jadi bikin hype event hari ini dan kita belajar banyak dari Mas Bekti. Aku lihat apakah anggota ini udah ada? Udah ada. Ya, halo Boston. Ini yang rambutnya paling kece nih diwarnai sendiri nih. Halo, Pak Kaposen. Halo, Mas. Halo. Mas Bekti, halo, Mas. Halo. Halo, Boston. Ya, mentor yang luar biasa nih Mas Puti yang sangat handel nih. Eh, gimana nih? Si Boston ini kok bisa dari jauh dari Batam ya? Akhirnya bersedia tinggal di Kabupaten Bantol tiap hari trading bareng Mas Bekti. Silahkan. Oke, jadi itu semua dari Aldo ya. Aku lihat TikTok-nya Aldo Aldo share Mas Bekti gitu. Lihat, kok ada orang bisa ya dari 200 juta jadi 14M dalam 6 bulan gitu ya. Aku baru pertama kali ngelihat orang share begitu. Biasanya kan orang cuma share loss aja atau profit aja gitu dalam potongan-potongan. Tapi ini bener-bener tumbuh. 200 juta jadi 14 miliar. Tapi dalam 6 bulan. Nah, aku berpikir bahwasannya orang seperti itu adalah orang yang luar biasa hebat ya. Growth-nya secepat itu. Dan itu pasti orang yang high risk ya pasti ya. Orang yang suka ambil high risk. Jadi, mungkin cocok sama aku nih kalau misalkan aku high risk juga nih berarti. Resaker nih Mas Satiasi, Boston. Iya, iya. Terus, terus lanjut. Bentar ya. Wah, kenapa nih? Ada. Adalah. Ada telepon atau kesalahan teknis nih? Gimana, gimana? Silahkan lanjutkan dulu Mas Bukti. Tentang Bostonnya gimana? Jadi, dulu intinya kan Boston itu juga sering edukasi di TikTok gitu ya. Jadi, ketika dia itu langsung DM aku, pengen ke Jogja, temannya Aldo gitu, ya wes lah, kamu gabung aja. Dan waktu itu karena masih dikit, Mas. Masih Suman Aldo, Pak Untung, ada si Yusron, Yoga, Boston gitu kan. Jadi, anggap, wah kecil aja cukup. Tapi, makin lama kok ruangannya sempit, makin gak muat. Makanya kita kadang, ntar dulu deh, ntar dulu deh, ini udah gak muat ruangannya gitu. Makanya dia dari Batam, akhirnya langsung Jus ke Jogja gitu. Kalau gak salah, bulan Juni, kalau gak Juli tahun lalu. Kalau terkenal story dari si Boston, gimana nih? Mas Rukti, jadi sebelumnya gimana tradingnya dan sekarang gimana nih Boston? Dia termasuk orang yang bertumbuh cukup pesat juga ya. Artinya, satu pelajaran yang saya lihat dari Boston, yang selalu saya tenangkan adalah kamu juga, selain kamu menggunakan trading, strategi tradingmu, entah itu kamu, mungkin kedisiplinan kamu, money management kamu, risk managementnya kamu, udah kukur, tapi jangan lupa namanya overtrading. Jangan sampai kamu overtrading. Kalau overtrading itu kayak kamu tuh udah beli saham, dijual cuan, pengennya terus, pengen dipakai buat beli saham, apalagi kadang kalau gak bisa membawa. Jadi kan inginnya kalau punya cash tuh pasti selalu akan dipakai, diputer terus gitu kan. Makanya dia batasi resikonya gitu. Kadang di stop dulu gitu. Jadi kadang Boston matiin komputernya, itu salah satu cara dia mungkin untuk mengerim, biar dia gak overtrad gitu. Yaudah gak apa-apa, setiap orang punya cara tersendiri gitu. Wah, grading ilmu baru nih. Jadi kita trading, kita harus istilahnya enjoy, jangan sampai overtrading juga tapi. Jangan sampai kita greedy, kita harus bisa menahan fear and greed. Itu kunci daya Mas Bukti tadi. Atau kira-kira apalagi nih dari Boston, mengenai apa sih pembelajahan yang didapatkan dari Mas Bukti? Silahkan. Oke, jadi jujur aja ya, jadi sebenarnya aku itu mungkin dapat privilege ya dari bergabung di BTS ini. Kenapa? Karena disitu bisa dimentorin langsung sama Mas Bukti, jadi tradingnya sebelum Mas Bukti. Terus yang gak mungkin orang dapat adalah ilmu atau pengalaman ya, pengalaman orang-orang yang memang sudah bertama di market yang itu gak akan mungkin dapat ya, kecuali kita belajar langsung sama orangnya. Sehingga aku tuh sering banget tanya Mas Bukti, saham ini gimana gitu. Mas Bukti saya bilang, aduh, aku pernah trading tahun 2017 saham ini, aku udah tahu price action-nya, aku udah tahu ciri-ciri bandara seperti apa. Itu kan ilmu yang gak mungkin kita dapat ya, tapi kita tapi kita coba untuk riset ya. Dan aku tuh bisa gitu, dapat akses seperti itu. Jadi langsung belajar. Jadi sebenarnya privilege itu yang bikin jadinya akselerasi ya. Jadi jujur aja belajar sama Mas Bukti juga bikin porto itu jadi growth ya. Dan disitu itu yang lebih bikin mantap lagi adalah itu dikelilingi sama orang-orang yang juga kita satu visi gitu. Kita satu interesse yang sama gitu. Punya apa nanya, punya mimpi yang sama. Bersama-sama gitu trading dan kita saling sharing. Itu juga iklim yang mungkin mungkin aku dapat tapi orang lain gak dapat. Jadi aku anggap itu privilege. Jadi banyak banget hal-hal manfaat yang bisa didapat ya. Jadi dari Juni sampai hari ini aku belum ini ya, belum putus ya. Jadi terus tuh belum pulang ke Batam sampai hari ini gitu. Jadi memang terus lanjut belajar sampai benar-benar di asah terus ya. Selain belajar sih sebenarnya memang latihan mental ya. Jadi Mas Bukti itu orangnya risk taker ya. Risk takernya high risk banget dan itu belajar gitu. Wah ada orang berani begini ya. Aku juga harus berani deh kayak gitu. Itu yang aku suka sih sebenarnya dari semuanya. jadi proximity ya. Jadi misalnya dilindungi oleh orang-orang yang satu visi yang disiplin. Jadi itu bisa membuat kita itu menjadi pribadi yang lebih baik yang awalnya misalnya kita suka kompromi suka trading tapi dengan adanya proximity yang kuat kita bisa menghindar dari kompromi tadi gitu. Wah soal kenangan bareng Mas Bukti apa nih? Silahkan. Wah Mas Bukti ini memang ya hampir mengubah hidupku banget ya. Jadi memang dulu aku gak tau apa-apa ya. Isilahnya masih dulu aku kira aku tuh udah banyak ilmunya tapi ternyata pas gabung wah ternyata saya gak ada apa-apanya gitu. Jadi pertama kali aku gabung di BTS itu datang ya hari Senin tanggal 21 Juni aku ingat banget 2021 datang pagi-pagi itu aku lihat sini-sini sini Boston lihat nih aku mau jualan IRA belinya kalau gak salah 20.000 lot hampir 4-5 M ya itu sahamnya arah waktu itu terus jualan semua 10 menit tiba-tiba jualnya 800 juta kaget aku bisa kayak begitu ya terus kayak membentuk chart gitu jadi seperti itu yang membentuk chartnya saham IRA waktu itu jadi aku kaget banget dan tanya langsung apa namanya kok bisa kayak begitu gitu ya memang kayak gitu cara mainnya jadi main arah hunter jadi Mas Bukti bilang profitku tuh banyak dari arah hunter nah setelah aku denger kata-kata itu hampir 80% dari arah hunter ya akhirnya semua metode aku tinggalin ya fokus belajar itu aja biar kayak Mas Bukti kayak gitu dan memang ya sejujurnya ilmu-ilmu seperti itu dikasih dan yang paling berkesan itu tentu itu ilmu kehidupannya jadi Mas Bukti ini kan orangnya kan humble banget jadi aku ngerasa kayak wah gila ya ada orang se-humble ini gitu meskipun dia sudah sukses gitu tapi tetap humble terus sering jalan kita sore-jalan sore itu gak pake gak pake sepatu gitu aku kaget gitu padahal kan bisa beli sepatu tapi ya gitu lah sederhana itu yang bikin aku kayak ngerasa wah gila ya berarti kita harus tetap membumi meskipun kita udah di atas itu Mas luar biasa jadi istilah tetap membumi walaupun tetap di atas humble kita paling penting dan terus belajar itu juga moto dari cuan pepas dan juga padahal bukan pepas thank you buat poster di tempat ini dan aku bakal ngasih ngobrol sama seperti ini ya thank you saya selalu seperti wow luar biasa banget ternyata memang Mas Bukti luar biasa dan buat temen-temen yang istilahnya nih pengen tau metode trading Mas Bukti jangan lupa beli bukunya yaitu Super Scalper yang ada di media terdekat di kota-kota Anda nah Mas Bukti nih aku aku semangat banget nih malam hari ini karena belum melihat testimoni luar biasa dari timnya Mas Bukti dan Mas Bukti ini memiliki impian yang ingin mengedukasi dan berikan manfaat untuk orang lain kira-kira selanjutnya mau ke kota Mas Bukti supaya nanti kita mudah-mudahan kita realisasikan bersama silahkan silahkan komen komen kira-kira ya semoga siapa tau nanti sama sukor kemana gitu nanti kalau mungkin sebenarnya kalau untuk ya semoga nanti deh mungkin kalau terdekat aku pengen ngadain lagi semacam kayak event gitu kan mungkin live trade yang kayak kemarin itu live trade nanti boleh nanti di cafe rahasia sama nanti sama next nih kita mungkin bisa raci-raci juga kayak yang sebelumnya di Jogja kita bikin di Petalem misalnya udah berangkat belum 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 pernah nah nanti semua deh kita bisa berkunjung ke sana kita bisa berbagi apa ibaratnya tuh pengalaman saya strategi saya seperti itu jadi intinya adalah saya tuh identik dengan kayak trading jangka pendek scalping jadi mungkin teman-teman aku bilang di awal ya tidak semua orang langsung bisa dan cocok karena ini membutuhkan pengalaman jam terbang waktu dan lain sebagainya jadi memang ini harus berproses pelan-pelan gitu jadi ibaratnya diasah dulu skillnya dan kalau mau nyoba scalping tipsnya jangan pernah coba-coba apalagi bagi pemula pakai uang besar jangan pakai uang kecil aja dulu untuk latihan kalau uang kecil itu katakan timan 3 juta atau mungkin 4 juta gitu ya kalau belum bisa trading dalam artian membukukan return 100% jangan di top up top up dulu karena Pak Ucung-Ucungnya nanti kalau langsung pakai uang besar itu bisa berpotensi loss banyak gitu jadi asah skillnya dulu jadi ibarat kalau orang itu mau belajar itu teman-teman BTS juga saya challenge ya pakai uang 30 juta dulu semuanya sama challenge dulu kamu tumbuhin dulu profitnya jadi jangan sampai kamu tak batasin jangan sampai gede walaupun kamu punya uang katakan 500 100 atau 1M enggak kamu pakai uang 30 aja dulu maksudnya biar kalau tidak terlalu kecil banget tapi juga tidak terlalu besar banget tapi mungkin teman-teman yang masih awal masuk di market kalau mau trading pakai uang kecil dulu lebih ke swing dulu deh gitu jadi jangan sampai ibarat baru belum bisa naik motor langsung balap gitu kan juga nggak bisa juga jadi tipsnya seperti itu sih kalau udah bisa bukuin 100% mungkin top up top up pelan-pelan nggak apa-apa berarti Anda udah dapat skillnya gitu oke jadi tadi udah disampaikan ya kalau walaupun udah ikut baca bukunya atau ikut kelasnya kalau mau praktek kecil dulu itu paling penting dan kalau teman-teman belum bisa scalping coba swing dulu rasakan market lama-lama bakal dapat buildnya deh dan tentu saja mungkin mudah-mudahan kita bakal ada event bareng Mas Pepti lagi kita bikin yang gede nih yang heboh buat teman-teman sekalian nanti jangan lupa nih malam ini story dulu kemudian take ke Mas Pepti ke Sokos Kiritas teman-teman nanti bisa minta akses ke aplikasi support yang baru buat teman-teman udah menginasakan Sokorn kalau belum buka dulu di e-form.sokoskiritas.com nah Mas Pepti sebelum kita tutup event hari ini nih apa nih pesan-pesan buat para cuantrobos dan teman-teman yang ada di hari ini untuk strategi market ketika IHSG udah mencapai area 7100 yang mana udah mulai tahan koleksi silahkan oke strategi saya adalah gini teman-teman bursa kita bursa saham ya itu ibarat saya mengibaratkan sebuah musim jadi teman-teman juga harus memahami yang namanya sebuah siklus gak mungkin bursa itu naik terus gak mungkin juga turun terus jadi ibarat itu kayak ada saatnya bulis sideways dan beris nah yang dilakukan teman-teman adalah ketika teman-teman menyikapi saat ini bagi saya kan katakanlah mungkin seminggu dua minggu kebelakang ini kan kita memasuki indeks tertinggi sepanjang sejarah Indonesia jadi wajar jadi wajar dong kalau ada koreksi juga jadi teman-teman harus dipersiapkan juga jangan lupa trading plan money managementnya pembatasan resikonya itu juga harus teman-teman pahami semuanya jadi lebih ke anda mau apa dulu seperti yang saya bilang di awal tadi investing atau trading nanti yang penting teman-teman punya trading plan jangan sampai anda gak punya trading plan termasuk yang saya bahas di buku saya mau investing tapi trading trading akhirnya jadi investor dadakan dan sebagainya itu karena dia gak punya trading plan termasuk teman-teman yang curhat ke saya masih ada saya punya KF di harga 7 ribu punya BABP di harga 600 ini gimana mas sebaliknya saya tanya trading plan lu kayak apa gitu loh makanya menyikapi seperti ini teman-teman harus tentukan dulu dari awal dan jangan lupa lihat kondisi maaf kondisi anda dulu keuangan anda karena setiap orang punya posisi yang berbeda-beda contoh misalnya mas Bernard punya aset 100 miliar yang masuk di market itu cuma 1M ya kalaupun 1M ini ada apa-apa ya bagi Mas Berna gak masalah gitu mau didiamkan mau sampai itu gak masalah tapi bagi saya misalnya saya trading cuma pakai uang 5 juta ya gak bisa aku niru Mas Berna kondisi saya berbeda dengan Mas Berna jadi jangan lupa juga lihat kondisi personality juga artinya strategi itu kadang ada saatnya yang gak cocok diterapkan di masing-masing kita tapi semuanya tujuannya adalah profit cari cara cuan yang nyaman untuk anda yang cocoknya ke apa pakai gitu gak usah perlu meniru orang lain tapi cari cuan yang cocok untuk anda anda cocoknya swing ya swing cocoknya scouting scouting investing investing gitu kayak ini Mas ada beberapa waktu lalu value investor Pak Teguh Hidayat ya pasti tahu ya itu itu ke BDS loh main ke tempat saya kalau dipikir kita beda aliran gitu kan tapi kita sangat akar sekali dia juga nyimpen loh ITMG dari harga 7 ribu pera tahun 2020 berarti kan udah 400% belum ini mau bagi dividen 3 ribuan ya kan berarti kan kalau udah hitung dari modal udah hampir 50% dividennya dari modal awal dulu ini kan value investor tapi dia nyaman dengan cara itu dia mau trading mungkin gak punya waktu tapi cuan banyak saya mungkin punya waktu karena full time trader saya trading seperti itu ya saya nyamannya disini nyaman jadi mau perbedaan apapun itu yang penting teman-teman cari cara cuan yang nyaman untuk Anda dan jangan lupa money management batasi risikonya trading plan Anda seperti apa itu harus teman-teman persiapkan dari awal dan jangan pernah pakai masuk di saham pakai uang panas jangan pernah harus uang dingin wajib wow luar biasa tadi self reflection buat teman-teman wajib sebetulnya mengenal risiko masing-masing money management penting jangan pakai uang panas plus tadi kita harus menghargai setiap perbedaan mas Putih cuan saya sendiri scalping ada pro Michael yang bisa swing trading ada seorang kita semua yang penting namanya cuan kita berjuang dimangkap bersama-sama dan yang pasti kita harus stronger together ya mas Putih jangan sampai menimbulkan perpecahan karena tentu saja kita ingin berjuang dengan cara kita masing-masing dan mudah-mudahan mas Putih terus bisa menjadi inspirasi ya mas kemarin di nomor luar biasa berbagai media meliput aku juga terharu banget baca di media-media itu mudah-mudahan next-nya kita bikin yang lebih besar di kota yang besar juga supaya nanti kita juga kumpulin banyak orang mau ke sana juga untuk belajar bareng mas Putih di Irina mungkin ini super kan asalnya di Surabaya Surabaya Corporation mungkin kita akan ambil dulu di Surabaya kita empower orang-orang Surabaya dan sekitarnya atau di luar kota juga boleh untuk belajar bareng Mas Putih trading bareng Mas Putih pokoknya kayak gitu deh apalagi Covid udah mau beres nih entah lagi puasa entah lagi berbarang dan habis itu mudah-mudahan semuanya aman sebelumnya saya mau ucapkan ini Mas Putih selamat mau mulai puasa mudah-mudahan nanti awal puasanya aman amin dan menjadi ibadah buat teman-teman sekalian juga buat dan buat teman-teman jatuh sama-sama yang melayakan puasa minggu depan kita harus istilahnya supaya buah puasa ini jadi ibadah buat kita semua thank you Mas Putih buat hari ini thank you teman-teman Pak Depokan BTS terima kasih Mas Berna selamat tahun luar biasa banget dan jadi senang buat kita untuk lebih baik lagi bye-bye Mas Putih bye-bye sehat selalu Mas sehat selalu mari Sampai jumpa